inilah dia laksa serewa Assalamualaikum kawan-kawan hari ini saya nak buat laksa Sarawak ya laksa Sarawak ini adalah sambal laksa Sarawak saya menggunakan nama ini ya nama burung ini ya saya menggunakan udang kalau ada udang kecil-kecil lagi bagus tapi saya tak ada tak pergi pasar pagi tadi yang ini yang dalam icebox saya bawa keluar ya lepas itu saya menggunakan telur telur rebus boleh juga goreng boleh juga goreng kita potong kecil-kecil lepas itu kita menggunakan isi ayam tahu tahu saya letak lagi dalam itu nanti sering empat batang ya empat batang kecil saja lepas itu bawang merah saya letak lagi tiga biji supaya ada rasa harum lepas itu kita rebus dulu ya kita nak rebus sambal dia sehingga naik bau wangi dia selamat lebih kurang 30 minit ataupun 45 minit jadi kita masalah kelihatan lepas dengan sekali pakai kata saya kita rebus ya selama 30 minit ataupun 45 minit ya berat laksa ini adalah 60 gram ya 600 gram gram berat ya boleh dapat banyak nih 10-10 orang dapat makan itu tak apa kalau tak habis kita simpan dalam icebox makan tanas lagi dia tak basi terbuka dulu ya kita masuk air dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tomat tapis dia semuanya selamat menikmati 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 coba berasa sikit ya ini hampas dia kita buang ya ini tak perlu buang saya menggunakan santan kotak saja ya kalau tak mau terlalu pekat santannya boleh menggunakan setengah kotak saja kalau mau pekat santannya guna satu kotak ya tapi tak terlalu jangan terlalu besar petik saja biar dia perlahan-lahan didiknya saya menggunakan setengah kotak saja ya setengah kotak kita biar dia menggunakan dengan api perlahan-lahan garam sedikit ya saya letak sikit saja sebab puasa dia ya biar dia mendidih dengan api perlahan-lahan laksa saya saya ada letak tahu ya tahu ini yang digoreng dekat supermarket ada kita cari dekat supermarket jual nih di tempat saya sayur itu ya ataupun di tempat pasar sayur yang jual tahu itu dia ada jual tahu ini ya Nah ini saya sudah cuci lagi dan mau goreng lagi dengan minyak panas kalau kita letak tahu ini sedap lagi rasa dia kalau tak nak tahu boleh juga dengan udangnya dengan ayamnya minyak udang tahu ke minyak kita sudah panas ya jadi rindu ya Hai 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 Saya menggunakan 2 biji telur juga ya, buat telur agar. Kita tarik garang dan angkat ya, nanti kita potong kecil-kecil. Kita letak pakai sisi ya, pakai celup toge nanti ya. Ini toge yang saya sudah cuci dan sudah dibersihkan. Kita celup dengan air panas sekejap nanti ya. Ini kita letak minyak sedikit ya. Baru toge itu nampak segar nanti. Kita celup sekejap saja ya. Kita pakai ini sekejap, dah cukup ya. Kita boleh angkat ya. Ini honnya, saya sudah rebus dengan air panas tadi ya. Kita letak kuahnya sal ya. Saya tidak mau terlalu pedas, jadi saya tak tambah lagi ciri ya. Kita boleh menggunakan cili boh. Masaknya ini sama-sama ya. Tahu. Saya suka makan tahu. Saya suka makan tahu banyak. Tak banyak. Tak banyak. Tak banyak. Duk keping saja. Keping kecil itu ya. Udang. Duk ikut. Cukup. 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 Itu dia nak ayam. Kita letak ayam ya. Seorang ini tak mau ayam. Tak payah letak ayam. Kita ketepikan dulu. Ini sambalnya ya, ini adalah laksa Sarawak, favorite orang Sarawak, ini sambal belacan, siapa suka makan sambal belacan, letak sikit dalam itu sambal belacan, sedap dia. Dengan limau kesturi, sedap ya, ini adalah laksa Sarawak. Terima kasih telah menonton!